oke kali ini gue mau ngetes ride salah satu motor mantan yaitu adalah pusar 200 NS udah udah lama banget nih kagak ngetes di motor kali ini gue pindah stretch aja lagi itu udah lama banget udah mau ke kopling itu ya gila udah lama banget gua Oke kita coba dulu bro ya lampu nyala ngasih nih nyala-nyala ini lampu tembak kayaknya nih anjir keluar selamat dah keras udah nyala anjir sama nih lampu dimnya udah error kayak punya gue dulu depan macet banget nih gue lewat karang BSD aja dah wuuhu udah lama banget gak pakai is is Aduh hahaha kacau wuuh anjir nih rem belakangnya hahaha nggak begitu patom ya ngeri sama rem depan sih udah lumayan sih oke gitu ya kangen banget gua udah lama kagak pakai motor kopling hehehe gue juga pernah sempet magang ini full motor 200 NS ini cuma karena udah gua jual motornya hehehe sekarang gua mau coba lagi punya temen gua nih pengen gua dajal test ride lagi gila gua kangen banget gua pakai kopling hehehe ini motor sebenernya enak banget sih eh dari segi larinya 200cc gitu wuuh mantap mantap hahaha masih enak sih motornya dia ya cuma ini apa temannya full meternya udah mati ini punya dia nih sayang banget full meternya mati terus sama eh kontak dari lampu tembaknya itu juga demati kayaknya ini riding posisinya ini masih riding posisi standar ya nah apa stangnya juga masih standar nih masih stang jepit modelnya kalau gua kan dulu kan eh stangnya itu udah pakai stang fatbar jadi ya agak negak gitu Bro kalau ini kan masih kayak agak nunduk dipakainya gua nggak tahu nih dari suaranya kayak filter udaranya itu dicopot apa gimana ya soalnya suara kayak nggak ngempos gitu suaranya tapi buat tarikannya sih kagak ngempos kayak filter udaranya dicopot sih modelnya gimana gua nggak tahu nih filter udaranya dicopot apa nggak ya buah 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmatileri Oh nyala radiator dia dan disini ada indikator persneling nih tandanya netral terus ini adalah pusen lalu disini ada lapu tembak tanda lapu tembak disini ada tanda harus ganti aki gitu terus ini konsolasi Oli terus kalau ini apa dah gua lupa dan kalau masalah ini radiator ya kalau salah ya justasi hasilnya sih disini ada logo bajain itu kalau di India sendiri sih dia bisa nyala nih indikator di gambar Bluetooth dari logo bajainya nih nyala warna biru dia kalau asli dari indianya gitu bro untuk foran sendiri tuh seperti ini bro kita dengerin suaranya nah gitu suaranya bro Nah untuk monoshocknya dia menggunakan merek nitrox nitrox dia hehehe sama mesinnya DTSI yang artinya itu digital triple spark jadi dia sudah menggunakan teknologi busi tiga busi gitu loh kerennya motor Satu motor menggunakan tiga busi gitu oke jadi gitu aja lah kita jalan balik lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya gue mohon maaf atas ucapan yang disengaja maupun tidak sengaja. Intinya ini hanya sebuah konten. Jadi terima kasih. Dengan gue bersama Haridai, gue mau ngeucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Never give up dan bye-bye. Bye.